Beralihkan informasi lain sodara hari ini, sidang kasus dugaan korupsi pengadaan menara BTS 4G proyek Bakti Kominfo berlanjut. Terdakwa mantan Menko Minfo Jonny G. Plate menyampaikan eksepsi atau nota keberatan terhadap dakwaan jaksa di pengadilan Tipikor. Selain Jonny G. Plate, dua terdakwa lainnya yakni mantan direktur utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif dan tenaga ahli YUDEF UI Yuhan Suryanto juga menyampaikan nota keberatan sebelumnya ketiganya di dakwa terlibat praktek korupsi penyediaan menara BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kominfo. Jonny G. Plate di dakwa merugikan keuangan negara sebesar 8,03 triliun rupiah.